Intro Tim gabungan Polres Batubara bersama dengan BNN Kabupaten Batubara, Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan menggelar tes urin bagi para pengubuh di bus, angkutan dan juga mobil pribadi. Hal ini dilakukan untuk mencegah tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Jelang Arus Mudik Tahun Baru 2020. Menurut Wakap Polres Batubara, Kompol Herwan Syahputra, terdapat 80 orang supir yang melakukan tes. Empat diantaranya positif mengandung ampetamin. Polres Batubara bekerjasama dengan BNN Batubara akan melakukan rehabilitasi terhadap keempat supir tersebut. Wakap Polres juga menghimbau bagi para pengendara untuk berhati-hati saat mengumudi. Baik, kami dari Polres Batubara bekerjasama dengan stikopor yang ada di Batubara ini dari Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dari BNNK Kabupaten Batubara melaksanakan kegiatan rajia terhadap pengemudi angkut umum yang ada di Batubara ini yang melintas baik dari Medan maupun yang dari Asahat. Ada berapa pengumudi yang ditesurin, Mbak? Untuk saat ini kami sudah mengetes 80 pengumudi. Dari 80 pengumudi tersebut, ada empat yang terindikasi menggunakan narkotika dan 76 negatif. Dari Batubara Sumatera Utara, Soleh PLK Triberata TV Salam Triberata